Seorang gadis korban begal mengalami trauma dan luka lebam di wajah oleh pria yang dikenalnya melalui media sosial di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Keluarga meminta kepada polisi segera menangkap pelaku. Hingga kini kondisi Santi 20 tahun gadis korban begal pelaku yang baru dikenal lewat media sosial di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur masih mengalami luka lebam di wajah dan sakit di sekujur tubuhnya. Bahkan kini mengalami trauma dan enggan keluar rumah. Pihak perangkat desa pun memberikan penampingan kepada korban dan melakukan pengawasan di rumahnya. Atas kejadian ini, pihak perangkat desa mendasak kepolisian posek Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, segera menangkap pelaku. Tidur aja memar, Pak. Noleh gini-gini agak kesulitan. Trauma? Trauma, namanya orang perempuan. Kalau diminta sepedanya aja sudah, nggak apa-apa, apalagi dipukul, Pak. Ini tolong merasa hibah, saya merasa kasihan. Saya sebagai kepala desana. Tolong ini, masalah ini loh. Keamanan tolong. Ditunjukkan kinerjanya. Terima kasih. Saat ini kepolisian posek Jatirejo belum berhasil menangkap pelaku salah satunya minimnya saksi di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. cuat ini kepolisian posek. Baipati koopati kani pidin maks ganun maaturin. Se 설g próximo jantar. Dari Kabupaten Mojokerto.